Di tengah tingginya laju inflasi, penjualan tiket konser musik tetap bergairah, menurut sejumlah situs penjualan tiket seperti Ticketmaster, Live Nation, dan StubHub. Vaksinasi warga AS yang melampaui 80% untuk warga dewasa ikut membuat nyaman para penggemar musik. Selain itu, tak adanya lagi kewajiban bermasker juga membuat semakin banyak warga nyaman kembali ke konser. Apakah di ruangan tertutup atau di stadion udara terbuka? Bukan hanya konser, pertunjukan apapun juga ikut rangkat penjualannya selama musim panas kali ini. We've been to the show of Kevin Hart. Netflix is a joke in the crypto arena. It was, of course, a huge event for us. We're certainly bullish on the live events industry overall. Obviously, it was a very difficult time for everyone, regardless of what part of the industry you worked in. And everyone was hit, probably in some cases harder than other industries. So, you know, I think it was a little bit of a slow run last year in 2021. But certainly, it's full steam ahead. And being ahead already of where we are in 2019 is only a positive sign that we truly believe will continue for the next few years to come. Di tengah masih tingginya laju inflasi, analis maupun sejumlah pelaku industri terkait dengan perjalanan dan juga hiburan, mencatat bahwa semakin banyak konsumen belanja untuk berbagai pengalaman eksperiensial, seperti perjalanan wisata dan juga konser, bioskop dan semacamnya, sambil menahan diri tidak membeli barang. Dari Washington DC, Sinovap, Wadi dan Tim VOA.